Kita ke informasi berikutnya diduga sopir minibus mengantuk dan jalan minim penerangan kecelakaan tunggal terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pengembudi minibus menabrak betul pembatas bus Transjakarta hingga mobil rusak parah. Pengguna jalan di kawasan arteri Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari dikejutkan dengan kecelakaan tunggal sebuah minibus. Kondisi minibus ringsek di bagian depan, usai menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Bahkan kerasnya benturan membuat beton pembatas hancur dan terpental. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengembudi minibus mengantuk, ditambah kondisi jalan yang minim penerangan hingga akhirnya pengembudi tidak menyadari adanya beton pembatas bus Transjakarta. Kondisinya ngantuk atau gimana bisa? Ngantuk sama gelap juga sih. Oh, kondisinya gelap. Tadi jalan dari mana kemana? Jalan dari Kemayoran. Kemayoran, mau kah? Mau ke Pondok Indah. Oh, berarti tadi karena ngantuk sama gelap ini gak ngeliat ya? Nabrak apa masa dimasuk? Ini nabrak. Meski mobil ringsek, beruntung tak ada korban jiwa. Sementara beton pembatas bus Transjakarta yang rusak langsung diperbaiki oleh petugas. Membas kecelakaan, kemacetan panjang terjadi dari arah Gandaria menuju Pondok Indah. Dari Jakarta, Rio Manik, IM News, Melapok.